Alkitab menceritakan kepada kita bahwa suatu kali Ada empat penderita kusta duduk di luar pintu gerbang kota Mereka mengidap penyakit yang menular Jadi mereka harus dijauhkan dari orang lain Untuk membuat situasinya lebih buruk Pasukan bersenjata menjaga kota mereka Mereka memotong saluran persediaan air Dan mereka menunggu orang-orang menjadi lemah Sehingga mereka dapat memasuki kota dan menyerang mereka Para penderita kusta ini tidak memiliki apapun Dan tidak memiliki masa depan Salah seorang dari penderita kusta itu berkata Kepada ketiga temannya Jika kita hanya duduk di sini Kita pasti akan mati Mengapa kita tidak mengambil kesempatan Dan berjalan menuju perkemahan musuh Dan melihat apa yang terjadi Mereka menggunakan apa yang mereka miliki Tidak banyak Hanya iman kecil Usaha kecil Dan kekuatan kecil Alkitab berkata Sebab Tuhan telah membuat tentara aram itu Mendengar bunyi kereta Bunyi kuda Bunyi tentara yang besar Ketika musuh mendengar hal itu Mereka berpikir Mereka sedang diserang oleh ribuan tentara Mereka menjadi panik dan lari Untuk menyelamatkan diri Ketakutan sampai hampir mati Mereka begitu terburu-buru Bahkan mereka Tidak sempat mengumpulkan barang-barang kepunyaan mereka Mereka meninggalkan harta milik mereka Ternak dan makanan mereka Ketika orang-orang kusta itu tiba di perkemahan Tidak ada seorang pun disana Mereka terheran-heran Tuhan tidak hanya menyelamatkan hidup mereka Dia juga memakai mereka Untuk menyelamatkan seluruh kota Iman yang kecil Hanya melakukan sesuatu yang kecil Hanya menunjukkan kepada Tuhan Bahwa Anda percaya kepadanya Saat itulah Perkara-perkara supernatural Mulai terjadi Mari kita stay confident Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih.